Oke, Assalamualaikum, selamat bertemu lagi di kuliah Teoremen Klasik yang bagian Asinkronus. Jadi terakhir kita sudah membahas mengenai, atau kita sudah sampai ke pembahasan mengenai Abelian Gage Theory. Abelian Gage Theory. Mungkin perlu saya review lagi, apa yang dimaksud dengan Abelian di sini. Abelian di sini merujuk kepada matriks transformasinya yang komutatif. Jadi Abelian itu adalah istilah matematika yang artinya komutatif. Komutatif operation, atau matriks yang komutatif. Di sini artinya komutatif. Komutatif itu maksudnya adalah, Sekarang saya perumum dulu ya. Kalau saya punya suatu besaran, A gitu ya. Dan suatu besaran lain, B. Maka A dikali B itu sama dengan B dikali A. Ini kita namakan komutatif. Tentunya, jika A dan B adalah bilangan, Bilangan apapun, ya ini tentunya hal ini beraku ya, komutatif. A dan B akan tidak komutatif ketika mereka menjadi matriks. Jika kita punya matriks A dan matriks B, maka secara umum, A dikali B belum tentu sama, atau tidak selalu sama dengan B dikali A. Sifat non-komutatif ini bukan syarat atau definisi dasar dari matriks. Jadi ketika kita berbicara mengenai abelian gauge teori, berarti kita meninjau suatu teori yang dalam hal ini konteksnya adalah invariant terhadap transformasi. dan operator transformasinya bukanlah matriks. Kalau bukan matriks, maka pada kasus kemarin saya bisa mengambil satu-satunya operator transformasi yang memiliki sifat unitary dan bukan matriks, itu adalah U1. Maka di sini dalam konteks operator transformasi, abelian ini sifatnya kalau saya punya U, operator matriks, operator transformasi, dan U1 dan U, mungkin saya belajar dengan UA dan UB. Jadi saya melakukan suksesif transformation, misalnya, maka sifatnya mereka adalah UB dikali UA. Ini sifat dari komutatifnya. Oke, gauge ini apa? Gauge ini yang sudah saya bahas di pembahasan lalu, yang kita namakan gauge ini adalah sifat medan yang memiliki kebebasan gauge atau kebebasan reskaling. Reskaling freedom. Kita tahu dalam konteks fisika, yang yang namakan sebagai medan gauge, itu adalah medan Maxwell, medan vektor. Dalam hal ini, kita sudah bertemu dengan medan Maxwell. Tapi nanti kita lihat bahwa tidak hanya medan Maxwell, jadi mungkin lebih tepat saya katakan medan vektor. Dalam hal ini adalah AMU, atau AMU kontravarian. Jadi artinya abelian gauge teori, itu adalah suatu teori, teori dalam hal ini direpresentasikan oleh geranjian, atau oleh action, oleh aksi, yang dia memiliki invariansi terhadap transformasi unitary, konsekuensi dari invariansi tersebut, maka dia harus mengkoppel suatu medan gauge. Dan medan gaugenya ini sifatnya abelian, karena transformasinya adalah komutatif. Jadi itu maksudnya ya. Secara konkret, di pertemuan terakhir, di pertemuan yang sinkronus terakhir, kita meninjau suatu lagranjian dari medan skalar kompleks. dou mu V star, dou mu V, plus M squared, sorry, V star, V. Ini lagranjian yang yang invariant terhadap transformasi U1 global, tapi tidak terhadap U1 lokal. Nama lain dari gauge, itu juga adalah transformasi lokal. Jadi ketika Anda mendengar gauge, istilahnya bahwa dia invariant terhadap invariant, gitu ya, with respect to local transformation. Jadi gauge ini sinonim dengan local transformation, atau transformasi lokal. Nah, kemarin kita lihat bahwa lagranjian medan skalar kompleks ini invariant terhadap transformasi global, tapi tidak terhadap transformasi lokal. Artinya apa? Artinya ketika saya coba paksa dia untuk bertransformasi secara lokal terhadap transformasi U1, kalau saya paksa dia untuk bertransformasi secara lokal U1, istilahnya ya, lokal U1 lokal, maka konsekuensinya adalah dia akan mengalami, atau kalau kita mau lagranjiannya itu invariant, maka mau tidak mau, inevitably harus muncul suatu degree of freedom yang baru, suatu medan yang baru, di mana medan ini mengkopel medan skalar, dan medan ini bertransformasi sedemikian rupa, sehingga membuat lagranjian ini invariant. Transformasi ini kita namakan sebagai bertransformasi secara covariant. Lagranjian yang baru ini kita bisa tulis sebagai berikut, do mu V star, bukan do mu, d mu V, dan d mu V, plus min ya kemarin kita sudah turunkan hal ini ya, di video lalu. Jadi ini adalah konsekuensi logis dari syarat bahwa dia harus invariant terhadap lokal U1 transformation. Mungkin perlu kita review lagi apa itu d mu, d mu ini isinya adalah do mu ditambah I Q A mu. Ini yang kita namakan sebagai orang menyebutnya covariant derivatif atau turunan covariant. covariant derivatif atau turunan covariant. A mu adalah medan gauge yang kita masukkan agar sistem kita atau agar terutama suku kinetik ini bertransformasi secara covariant. Agar suku kinetik ini bertransformasi secara covariant, maka A mu ini kita tahu A mu adalah medan Maxwell dia harus bertransformasi dan memang dia bertransformasi secara gauge transformation A mu yang lama ditambah gitu kan disini ada seperti Q dari do mu alpha dimana alpha nya adalah udah ada pada apa E pangkat minus E alpha mu nah ini kalau definisi ini kita gunakan dan transformasi gauge ini kita terapkan pada A mu maka kita sudah buktikan di pertemuan sebelumnya bahwa lagranjian ini invariant lagranjian ini invariant terhadap transformasi gauge atau transformasi lokal artinya apa kalau V kita transformasikan menjadi V aksen dimana V aksen adalah U bekerja pada V gitu ya dan secara simultan kita juga mengerjakan V star ini menjadi V star aksen dimana V star aksen adalah V star yang dikerjakan U dagger dari kanan maka kita sudah tunjukkan bahwa transformasi ini akan membuat lagranjiannya invariant oke jadi itu agar invariant mau gak mau kita harus memperkenalkan medan gauge atau medan Maxwell disini nah ini kita nambahkan sebagai skalar elektrodynamics skalar elektrodynamics nanti ketika Anda di teori medan kuantum bertemu dengan misalnya persamaan dirak yang merupakan persamaan yang relativistik untuk elektron Anda bisa mengkonstruksi dari persamaan dirak itu lagranjian medan medan dirak maka Anda juga akan melihat bahwa agar lagranjian medan dirak itu atau medan fermion tersebut invariant terhadap transformasi di usaha di usaha di usaha lokal di usaha mau tidak mau Anda harus mengkoppel medan fermion dengan amu atau medan Maxwell pada pada kasus lagranjiannya itu adalah medan fermion medan dirak bukan medan skalar maka lagranjian yang infran terhadap transformasi usaha lokal itu yang orang kenal sebagai quantum electrodynamics QED saya tidak akan menurunkan di sini karena itu bukan bagian dari medan klasik saya akan biarkan itu diturunkan di teori medan kuantum dan ini sekedar informasi saja kenapa sekarang formalisme transformasi gauge ini menjadi formalisme yang pokok dalam fisika partikel fisika high energy teoretic dan menjadi formalisme utama dalam membangun unifikasi karena orang atau fakta membuktikan bahwa quantum electrodynamics yang merupakan matematikally secara matematis itu adalah lagranjian medan fermion terkoppel dengan lagranjian dengan medan Maxwell atau dengan foton dalam bahasa kuantum merupakan medan Maxwell itu adalah foton jadi itu adalah lagranjian yang menunjukkan kopling antara elektron dengan foton lagranjian quantum electrodynamics atau quantum electrodynamics adalah teori fisika yang paling sukses terverifikasi kebenarannya di laboratorium oleh eksperimen artinya ilustrasi kesuksesannya itu kurang lebih adalah ketika Anda menghitung suatu observable dengan teori lagranjian tersebut dan observable yang sama itu diukur di laboratorium secara eksperimen maka kecocokan atau kesesuaian angka antara prediksi matematis dari perhitungan Anda dari lagranjian dan pengukuran eksperimen itu sampai 11 angka di belakang koma sejauh ini belum pernah ada teori fisika lain yang saya tidak tahu mungkin gravitasi bisa jadi tapi teori medan kuantum lain belum ada yang sesukses itu dalam prediksi prediksinya itu itu yang membuat fisikawan lalu menjadikan formalisme gauge ini menjadi formalisme utama dalam membangun unifikasi di fisika oke saya lanjutkan sekarang kalau Anda lihat lagranjian ini ini adalah suku kinetik mungkin saya tulis lagi di sini ini suku kinetik medan skalar ini suku masanya medan skalar ini suku kinetik medan gauge nya atau medan vektor nya medan gauge nya sekarang mana suku masa dari medan gauge nya suku masa medan gauge nya yang mana atau pertanyaannya menjadi apakah suku masanya ini harus ada atau tidak atau harus tidak ada pertanyaannya sekarang kalau kita mengkonstruksi suku masa kira-kira bentuknya seperti apa kita bisa belajar dari medan skalar suku masa ini kan satu konstanta yang kita namakan masa nanti dalam konteks kuantisasi kuadrat lalu anekalikan dengan medannya dua kali dengan medan kuadrat jadi berbekal dari analogi dengan skalar maka mungkin Anda bisa mengatakan oke kalau gitu saya bisa mengkonstruksi suku masa dari medan gagenya itu seperti ini oke bisa kan Anda lihat bahwa ini adalah skalar amu terkontraksi dengan amu kan skalar oke ini M-nya harusnya beda mungkin M-nya adalah M-photon M-A saya namakan artinya M-A dan M ini beda tapi sekarang adalah apakah boleh kita tambahkan suku masa seperti ini Anda lihat kalau Anda tambahkan suku masa seperti ini maka seluruh invarian terhadap lokal U-1 lokal akan hancur akan runtuh kenapa karena suku masa ini terbukti tidak invarian terhadap transformasi gauge maksudnya bagaimana kita tahu tadi bahwa amu nya bertransformasi seperti ini jadi kalau Anda menghitung lagranjian aksennya lagranjian aksennya ini sama karena kita sudah buktikan bahwa ini invariant ini juga sama ini sama juga tapi bagaimana dengan suku yang ini saya tulis saja di bawah tambah Anda akan punya bahwa ini adalah ma kuadrat maka saya punya amu mungkin saya tulis disini aja plus ma kuadrat jadi saya tulis amu aksen amu aksen amu aksen amu aksen ini apa saya tidak akan saya akan mengabaikan suku-suku yang sama ini tidak perlu dipersingkan lagi yang saya mau tinjau adalah ini ini itu apa amu aksen amu aksen sorry satu lagi di atas amu aksen amu aksen ini kan adalah amu plus per q do amu alpha gitu kan kalikan amu plus super q do mu alpha Anda lihat tidak ada mekanisme yang bisa membuat amu aksen amu aksen ini akan sama dengan amu amu jadi dengan kata lain suku masa ini akan merusak invariansi gauge merusak invariansi terhadap transformasi lokal maka dengan kata lain kita tidak memperkenalkan suku masa untuk medan gauge jadi tidak ada suku masa untuk medan gauge dengan alasan bahwa keberadaan suku masa ini akan merusak invariansi gauge yang sudah susah kita bangun kalau Anda lihat ini sebenarnya compatible dengan postulat relativitas karena amu ini medan Maxwell atau photon maka ketidak adaan suku masa bagi photon ini menyatakan bahwa photon tidak bermasa atau dengan yang lain bahwa photon tidak boleh bermasa karena masa photon itu akan merusak invariansi gauge dari lagrangian sistem ini sebenarnya compatible dengan prinsip atau postulat relativitas bahwa cahaya kecepatan cahaya adalah kecepatan yang maksimal di alam dan konstan dan semua benda yang dan semua benda akan punya maksimal semua materi akan punya kecepatan maksimal kelancahaya dan kecepatan cahaya yang bisa dicapai ketika objeknya tersebut massless karena cahaya tidak bermasa cahaya tidak bermasa sehingga kecepatannya artinya semua objek yang bermasa akan punya kecepatan yang lebih rendah daripada kecepatan cahaya sehingga agar kecepatan cahaya the way it is it must not have mass jadi di satu sisi ketiadaan masa bagi foton itu adalah syarat dari relativitas dari sudut pandang teori gauge itu adalah syarat dari invariansi gauge tapi sebenarnya keduanya tidak benar-benar distinct tidak tidak berkaitan karena kalau Anda ingat di kuliah sinkronus pertemuan lalu bahwa kenapa kita syaratkan transformasi lokal agar itu compatible dengan postulat relativitas bahwa tidak tidak ada informasi yang merambat seketika atau tidak ada informasi yang merambat dengan kecepatan yang bisa lebih besar dari kecepatan cahaya jadi sebenarnya syarat invariansi gauge itu juga berimplikasi bahwa dia harus compatible dengan postulat relativitas jadi memang tidak heran kalau sekarang bahwa kita tidak boleh punya masa untuk foton atau untuk medan Maxwell karena itu akan melanggar postulat relativitas postulat Einstein oke problem akan menjadi non-trivial ketika Anda meninjau kasus yang non-abelian misalnya gini dalam quantum electrodynamics medan perantaranya adalah foton perantara interaksi perantara interaksi apa interaksi antara elektron adalah foton misalnya kalau digambar diagram diagram Feynman misalnya diagram Feynman maka ini ada elektron ada elektron bisa elektron elektron atau elektron positron karena elektron elektron atau elektron positron ini kan sama-sama fermion artinya keduanya dideskripsikan dengan medan dirak maka ketika mereka berinteraksi maka medan atau partikel perantar interaksinya adalah yang kita namakan sebagai foton seperti ini misalnya sorry kembali E min dan E plus nah ini foton gamma nah ini adalah partikel perantara dari interaksi elektromagnetik interaksi antar muatan antar partikel yang bermuatan elektromagnetik dan dari syarat lagiran di atas maka dari syarat gauge teori di atas maka foton harus tidak bermasa konsekuensi dari foton tidak bermasa adalah bahwa interaksi elektromagnetik atau gaya coulomb itu haruslah long range long range itu artinya jarak jauh sifatnya karena kita tahu bahwa gaya coulomb itu kan sebanding dengan super r kuadrat inverse square low super r kuadrat ini interaksinya sampai jarak yang sangat jauh itu masih bisa dirasakan dia tidak benar-benar die off at finite distance tidak seperti misalnya interaksi yang eksponensial yang eksponensial suppressed tapi super r kuadrat ini cukup long range sama seperti gravitasi kita berbicara mengenai bukan interaksi elektromagnetik tapi misalnya elektrowik atau interaksi kuad misalnya interaksi kuad yang berperan di sini bukan lagi elektron-elektron tapi misalnya kuad dengan kuad dan ketika kita punya kuad dengan kuad maka perantarannya tentunya bukan foton tapi misalnya gluon gluon itu adalah juga medan gauge nanti dia direpresentasikan oleh medan yang Mills tapi kita tahu bahwa interaksi kuad ini kan short range hanya terjadi di di nuklei di nukleus di inti atom Anda tidak merasakan interaksi kuat di kehidupan sehari-hari karena bahkan ketika Anda keluar dari kulit atom pun interaksi kuat itu sudah negligible sudah bisa diabaikan artinya dia short range dia die off quickly before it reaches infinity konsekuensinya kalau dia die off quickly maka kalau Anda lihat misalnya dari teori Yukawa maka pembawanya haruslah masif tidak lagi massless jadi gluon ini harus masif atau misalnya pada kasus elektrowik maka boson Z dan boson W haruslah masif tidak lagi bisa massless tapi kalau dia masif maka kembali lagi ke lagranjian yang sistemnya nanti kita akan coba tinggal misalnya untuk kasus non-mobilian maka tetap berlaku keberadaan suku masa ini akan tetap merusak invariansi dari sistem invariansi gauge dari sistem jadi disitu ada dilema kalau kita tambahkan suku masa secara ad-hoc disitu itu akan merusak invariansi dari invariansi gauge dari sistem tapi kalau tidak ada suku masa maka nanti gluon atau boson Z atau boson W akan menjadi long range dan itu tidak sesuai dengan eksperimen jadi bagaimana mengakurkan pandangan tersebut itulah yang diperkenalkan oleh orang dalam konsep yang kita namakan sebagai spontaneous symmetry breaky kerusakan simetri secara spontan jadi tetap tidak ada suku masa tapi nanti kita bisa melakukan kita bisa memberikan potensial pada medan skalar yang potensial tersebut akan merusak simetri gauge-nya somehow merusak simetri gauge-nya meskipun perusakan itu terjadi hanya pada kasus ground state-nya itu masuk dalam bahasan spontaneous symmetry breaking yang tidak akan saya bahas disini sekedar pendahuluan saja bahwa baik abelian maupun non-abelian itu Anda akan temukan dari mekanisme gauge ini bahwa mereka harus tetap massless sedangkan kita tahu bahwa realitanya gluon dan boson W boson Z itu harus masif maka digunakan mekanisme yang dinamakan sebagai spontaneous symmetry breaking ide spontane symmetry breaking ini sebenarnya sudah dikenalkan sejak tahun 60-an oleh Peter Higgs sebenarnya bukan hanya Peter Higgs ada beberapa yang lain ada Peter Higgs ada Keeble ada beberapa orang yang lain termasuk Anderson dari Contents Matter tapi kemudian ide spontane symmetry breaking yang digagas oleh Higgs Higgs sebenarnya dia mengerjakan yang abelian saja yang abelian justru dikerjakan oleh Keeble dan beberapa orang lain ide teoretik dari Higgs ini dipakai oleh saya lupa apakah Weinberg atau Hedtoff untuk diterapkan memberikan masa bagi boson W boson Z dan Bulwon itulah muncul dan dari situ berkembangan yang namakan sebagai Medan Higgs dan Partikel Higgs dan lain sebagainya oke saya kembali ke pembahasan kita sekarang ya tentunya dengan 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 adanya invariasi terhadap terhadap transformasi maka kita bisa terapkan lagi terema Neuter bahkan bahwa disini ada besaran yang kekal atau kuantitas yang kekal yang bisa kita asosiasikan dengan invariasi gauge ini tapi sebelum saya menurunkan arus Neuternya kita coba membahas kira-kira persamaan geraknya apa sih persamaan gerak atau persamaan Euler-Lagrange dari Lagrangian ini itu apa ini cukup cukup non-trivial kalau Anda lihat berarti disini ada ada tiga medan meskipun strictly speaking ada dua medan yang distinct yang berinteraksi disini tapi saya kan katakan tiga berarti ada medan V ada medan V star dan ada medan A mu berarti sekarang untuk berarti kalau kita mau tahu berarti kan sekarang masing-masing medan ini punya persamaan gerak atau punya persamaan Euler-Lagrange berarti ada tiga persamaan Euler-Lagrange berarti ada Euler-Lagrange equations for untuk medan V medan V star dan medan A mu jadi ada tiga persamaan Euler-Lagrange harus kita turunkan dan mereka sifatnya terkoppel jadi artinya persamaan untuk V akan mengandung A mu persamaan untuk A mu akan mengandung V oke yang pertama dulu untuk V atau V star sama saja maksudnya tidak terlalu berbeda jadi saya ambil yang V dulu persamaannya kan seperti ini sudah kita turunkan dan ini berlaku juga di sini min do mu do L do do mu V oke mungkin saya perlu hapus di sini saja ya sekarang kita perlu tahu dulu bagaimana Lagrange ini dinyatakan secara eksplisit saya akan coba nyatakan Lagrange secara eksplisif maka d mu itu kan adalah saya buka saja do mu gitu ya do mu V minus E Q A mu sorry ini V star V star gitu kan ini ini mengalihkan dengan do mu V plus E Q A mu V ya plus M squared V star V gitu ya oke karena ini ada ini f mu ini purely mengandung A mu itu saja ya jadi saya belum akan uraikan ya nanti aja uraikannya saya di sini menguraikan untuk melihat kopling antara medan V dengan medan A mu ya kan ini kalau Anda lihat di sini ini dapat saya tulis sebagai do mu V star ya do mu V ini ada plus gitu ya plus E Q do mu V star mengalihkan A mu mengalihkan V ini minus E Q sini ada A mu mengalihkan V star mengalihkan do mu V ya kan ini plus Q kuadrat ya kan A mu A mu V star V ini sama sisanya ya jadi sekarang kalau saya terapkan do L do V gitu ya maka sekarang saya ambil ini do L do V do L do V do L do V itu hanya bekerja bukan hanya bekerja tapi dia akan bekerja pada ini ya Anda lihat ya kan di sini ya mana lagi di sini ya ya di sini jadi saya turunkan L rather V maka itu akan memberikan saya misalnya di sini ada I Q itu ya do mu V star mengalihkan A mu plus Q kuadrat A mu A mu V star oke dan dari suku masanya plus M kuadrat V star oke ini adalah suku do L do V nya sekarang oke yang seperti yang sebelumnya yang agak tricky adalah do L do do mu V nah seperti yang saya lakukan jadi sebaiknya saya ganti ya saya ganti yang apa mu nya ini jangan jadi mu gitu ya atau ya gak apa juga sih karena ini kan sudah V star dan V oke sekarang kalau saya turun terhadap do mu V mana saja yang kena ini ya ini ya kan kena ada do mu V disini ada lagi sudah oke oke apa saja ini ya kalau dari yang yang pertama turun terhadap do mu V ya ini cuman do mu V star ya kan dari yang suku pertama ini dari suku yang ketiga ini turun do mu V ya berarti ini adalah sorry minus ya minus E Q A mu V star oke ini saja ya kan sisanya tidak lagi suku yang mengandung do mu V maka kalau saya do mu kan ini semua ya ya maka ini menjadi saya tuliskan secara eksplisit ya disini saya tulis seperti ini dulu do mu dari do mu V star min E Q A mu sorry A mu V star gitu ya oke tapi Anda lihat sebelumnya sebelum saya jabarkan ini kan sebenarnya do mu V star minus EQ A mu V star kalau Anda perhatikan ini kan adalah tidak lain daripada D mu V ya untuk kasus star nya ya kan jadi ini sebenarnya secara simpel dapat langsung saya tulis seperti ini aja gitu oke saya punya semuanya saya masukkan ke dalam persamaan Euler Lagrange nya berarti saya punya ini dikurang ini oke saya punya saya tulis ya di bawah saya berarti punya E Q gitu ya E Q saya tulis amu di depan ya biar ini nya bisa tidak perlu saya kurung plus Q kuadrat ya Q kuadrat saya tulis amu nya amu amu V star plus M kuadrat min do mu dari d mu V star ini sama dengan 0 ya sorry sorry sebentar oke ya ini sebenarnya selesai tapi kita bisa sederhanakan dia lebih lanjut ya kalau Anda Anda bisa perhatikan coba lihat oh maaf ini kok ada yang M kuadrat doang ini maksudnya M kuadrat V star M kuadrat V star min gitu ya nah coba perhatikan misalnya dua suku yang pertama ini ini kan bisa saya tulis menjadi Q Q nya saya keluarkan amu nya saya keluarkan atau EQ nya saya keluarkan EQ nya saya keluarkan amu bawah saya keluarkan oke apa yang sisa di dalamnya maka ini ini kalau amu bawah saya keluarkan berarti ini switchnya ke atas ya jadi inilah do mu V star nah ini menjadi minus ya minus kenapa karena ada i nya saya keluarkan makanya jadi i Q gitu ya EQ dari amu V star oke nah tapi kita tahu ini apa ini tidak lain daripada D mu V star jadi sekarang persamaan Euler Lagrange nya itu dapat saya tulis sebagai EQ amu D mu V star saya masukkan yang ini dulu gitu ya min do mu dari D mu V star oke bagaimana kalau saya kalikan kedua ruas dengan minus jadi ini jadi min ini jadi plus lalu sekarang ini jadi min gitu ya min M kuadrat V star ini sama dengan nol kenapa saya kalikan minus agar dua persamaan pertama ini dapat saya tulis menjadi do mu minus E Q amu dari apa dari D mu V star oke now we got the picture ya kita bisa ngeliat kan maksud saya itu kemana anda lihat bahwa do mu minus EQ amu itu tiada lain daripada D mu untuk ini jadi saya punya D mu D mu V star D mu D mu V star dikurang ya itu masanya M kuadrat V star sama dengan 0 oke inilah persamaan yang sudah saya serahanakan atau kalau bisa saya faktorkan lagi maka saya punya D mu D mu gitu ya min M kuadrat bekerja pada V star ini sama dengan 0 sama saja ya ini yang kita namakan sebagai persamaan oil lagrange atau persamaan client gordon kalian lihat ya ini persamaan client gordon termodifikasi ya kan client gordon kan do mu do mu ini D mu D mu ini ini kayak semacam client gordon elektrodynamics ini persamaan client gordon tapi terkoppel dengan medan naksuali malah terkoppel pada operator D mu oke nah anda juga bisa turunkan untuk kasus V star untuk kasus V star maka nanti anda do L do V star min do mu do L do do mu V star ini sama dengan 0 dan saya akan tuliskan hasilnya saja karena tidak terlalu berbeda hasilnya adalah D mu D mu bekerja sorry minus bekerja pada minus minus M kuadrat bekerja pada V medan V ini persamaan jadi keduanya adalah persamaan client gordon yang ter modifikasi oke sekarang persamaan medan amiu nya seperti apa gitu ya persamaan medan amiu nya seperti apa ya ini berarti kan sudah seperti yang kita turunkan di awal dulu ya kesamaan amiu ya amiu nya ya ini kalau gak salah kan waktu itu saya turunkan do L do amiu gitu ya atau amiu bawah ya kalau gak salah biar memudahkan do L amiu do L do amiu gitu ya min do nu oke ini do nu dari do L do 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 new amiu oke ya ini ya ini sama dengan 0 kan bagian yang ini itu sama seperti yang kita turunkan waktu itu ya jadi saya tidak akan turunkan lagi kenapa sama karena lagranjian hanya bergantung pada turunan dari amiu do new amiu itu di hanya di suku terakhir saja ya di suku ini saja ya kan suku ini tidak mengandung turunan terhadap amiu hanya amiu nya saja disini tidak ada amiu sama sekali jadi turunan terhadap amiu atau derivatif terhadap amiu hanya dikandung oleh suku kinetik dari medan Maxwell jadi kalau saya turunkan ya sama persis dengan turunan saya sebelumnya ya jadi saya tidak akan turunkan itu Anda bisa mengecek ke turunan sebelumnya saja yang saya tunjukkan adalah kalau tidak salah itu oke jadi langsung saya tulis saja disini kalau tidak salah do new dari do l do do new amiu ini kan langsung saja adalah wait what did I do wrong oh ya oke ini adalah do new gitu kan dari f new nanti anda cek lagi saya lupa benar apa enggak tapi kurang lebih seperti ini apakah f new mu tapi either one saya tidak akan menurunkan lagi Anda bisa turunkan saja tidak berbeda sama sekali yang mau saya turunkan justru yang ini karena ada perbedaan kenapa sekarang amu nya itu muncul disini ya kan amu muncul disini dan disini dan disini ada tiga suku yang mengandung amu ya jadi itu harus kita kerjakan oke tadi saya tulis lagi lanjiannya di atas itu kan dia mengandung amu pada eq do mu v star amu v ya eq do mu v star amu v gitu ya lalu apa lagi tadi minus eq amu v star do mu v minus eq amu v star do mu v plus ya q kuadrat amu amu disini amu v star v gitu kan nah atau untuk biar gak rancu ini jangan saya gunakan amu amu tapi alfa alfa v star v ya ini saya masukkan kontribusi lagranjian yang mengandung amu saja ya jadi ini tidak sama dengan tapi ya separah atau sebanding jadi ketika saya terapkan do l do amu maka saya dapat apa saja dari sini saya dapat eq do mu v star ya mengalikan v minus eq v star mengalikan do mu v dan dari sini saya punya turunan terhadap alfa amu alfa terhadap a alfa terhadap amu dikalikan a alfa dan turunan yang kedua terhadap amu juga dikalikan alpha pertama jadi ada dua kali di sini ya jadi plus 2 q kuadrat amu gitu ya amu v star v oke ini hasilnya jadi saya tulis aja di bawah di sini ya hmm nah sekarang apa yang mau saya lakukan yang mau saya lakukan adalah sebagai berikut jadi dua ini akan saya pecah maksudnya saya pecahin seperti ini eq do mu v star mengalikan do mu plus q kuadrat amu v star v ya kan dikurang eq v star do mu v plus plus sorry q kuadrat atau ini min jadi saya keluarkan aja minnya jadi ini min gitu ya min q kuadrat q kuadrat amu v star v ya sama aja ya ini kan yang dua ini apa yang suku dua q kuadrat ini saya bagi di sini ya satu di sini satu di sini sama aja ya tapi kenapa saya tulis seperti ini agar dua suku pertama dapat saya tuliskan sebagai eq jadi saya keluarkan i nya eq kalau saya keluarkan eq nya dan saya keluarkan dan saya keluarkan v nya jadi v ini saya keluarkan juga eq saya keluarkan maka di sini jadi apa ini jadi do mu v star ya kan ini saya keluarkan i jadi minus ya q minus e minus eq amu v star min nah ini juga sama kalau saya keluarkan eq nya maka ini jadi dan saya keluarkan v star nya saya keluarkan v star di depan aja ya saya keluarkan seperti ini eq v star maka di sini maka di sini jadi do mu v plus eq amu v oke nah tapi ini adalah d mu v yang star ini adalah d mu v saja saja maka sekarang do l nya do l do do l do a mu do a mu ini dapat saya tulis menjadi eq d mu v star v dikurang v star mengalihkan d mu v ya kalau ada perhatikan ini kan seperti arus noiter ya dan memang ini dan memang ya anda bisa cek sendiri bahwa kalau anda hitung arus noiter dari sistem kita tadi anda akan dapatkan persis seperti ini oke ini makanya karena dia mirip seperti sebuah arus ya berarti saya namakan saja dia sebagai j mu gitu ya ini j mungkin j j besar gitu ya j mu jadi sekarang persamaan untuk medan medan a mu nya medan gauge menjadi do nu ya f nu mu ini sama dengan eq j mu gitu ya ya atau ini do nu f mu nu ini sama dengan minus eq j sorry ini kalau saya relabeling sebentar saya cek lagi yang ini adalah kalau gak salah itu kemarin do nu f mu mu ya do nu f mu mu itu benar ya do mu mu oh kebalik ya sorry kebalik ini harus lah ini harusnya menjadi seperti ini do nu f mu nu ya kan sehingga saya punya disini do nu f mu nu ya f mu nu gitu kan nah sekarang kalau saya relabeling ini jadi mu n yang nu jadi mu yang mu jadi nu ya saya akan dapatkan bahwa samanya menjadi seperti ini oh sorry tidak ada lagi eq nya ya ini eq nya sudah diserap dalam j ini jadi do mu f mu nu sama dengan minus j nu oke inilah persamaan yang dipenuhi oleh medan gauge atau medan Maxwell nya atau medan ya medan amiu nya ini seperti persamaan Maxwell kan ya memang ini persamaan Maxwell tapi sekarang sourcenya atau sumbernya itu adalah medan skalar jadi kita bisa menginterpretasi ini sebagai Maxwell atau elektromagnetik ekon elektromagnetik elektromagnetik ekon dengan V source dengan V atau V star gitu ya source jadi inilah semacam persamaan elektromagnetik atau persamaan medan Maxwell tapi yang menjadi sumbernya itu adalah medan skalar kalau yang di pure Maxwell equation itu kan memang JMU nya kita berikan di lagrangian secara ad hoc gitu kan artinya itu men men tackle apa yang source dari medan Maxwell itu atau dari medan listrik maupun medan magnetik itu apakah itu charge atau arus listrik nah sekarang muatan dan arusnya itu disumberi atau dihasilkan oleh medan skalar jadi ini persamaan medan gagenya untuk kasus skalar elektrodynamics oke nah kalau Anda cari misalnya Anda mau menghitung apa namanya arus noiternya arus noiter dari sistem kita ya Anda akan lihat bahwa arus noiternya ini adalah persis sama dengan jmu ini bagaimana kita bisa lihat kita bisa buktikan bahwa jmu ini conserved karena jmu atau jmu memenuhi persamaan tersebut maka kalau Anda kerjakan do mu pada jmu Anda akan dapatkan oke nanti gini karena sekarang jmu ini memenuhi persamaan Maxwell katakanlah kita namakan persamaan Maxwell sama 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 dengan jmu sekarang kalau saya kerjakan do mu pada kedua ruasnya saya saya dapatkan do mu do mu do nu f mu nu disini adalah do mu jmu Anda bisa lihat bahwa do mu dan do nu ini komutatif atau simetrik simetrik anda bisa buktikan bahwa ini hasilnya 0 maka jmu do mu jmu ini 0 jadi itu kita lihat bahwa arusnya ini kekal atau arus monitornya ini kekal karena bantuan dari persamaan gerak dari persamaan Euler Lagrange oke ini yang kita namakan sebagai skalar elektrodynamics saya juga bisa mendefinisikan atau gini saya mau melakukan operasi apa yang terjadi kalau saya lakukan komutator saya lakukan operasi komutator dari do mu dan do nu komutator kan tahu ya di mekanika kuantum kan tahu kalau saya punya A, B komutasi A, B ini kan maksudnya adalah AB dikurang BA kalau A dan B komutatif maka ini sama dengan 0 tapi kita tahu pada kasus di mekanika kuantum posisi dan momentum itu tidak komutatif maka komutatornya tidak 0 sekarang saya ingin mengevaluasi komutator dari d mu dan d nu kalau yang saya evaluasi komutator dari do mu dan do nu ya Anda buktikan sendiri bahwa ini 0 caranya gimana ini adalah operator maka saya untuk bisa mengerjakan komutator ini saya perlu meminjamkan suatu fungsi atau suatu medan continuous pada komutator ini karena kalau dia bekerja seperti ini tidak punya artifisis maka untuk bisa punya artifisis saya berikan suatu fungsi atau medan jadi medan saya pakai medan skalar sekipun tidak harus skalar tapi memudahkan saya pakai medan skalar ini adalah do mu do nu dari dikurang do mu dari v ini v dikerjakan do mu dan do nu tapi kita tahu bahwa turunan itu komutatif maka do mu pada v itu sama dengan do mu pada v 0 jadi turunan biasa ini sifatnya adalah komutatif tapi bagaimana dengan turunan kovarian apakah dia komutatif kita coba cek ingat kembali bahwa d mu itu do mu plus i q a mu jadi kalau sekarang saya pinjamkan suatu medan skalar yang kontinus di sini untuk mengevaluasi hasilnya ini adalah do mu plus i q a mu oke mungkin lebih mudahnya seperti ini ini kan sama dengan ini sama dengan ini sama dengan saya tulis dulu d mu dari do mu plus i q a mu bekerja pada v gitu kan dikurang d mu do mu plus i q a mu bekerja pada v ini kalau saya cabarkan kan d mu dari do mu v plus i q a mu v ya kan min do mu bekerja pada d mu bekerja pada do mu v plus i q a mu v anda bisa kerjakan ini pada v star juga ya tapi kalau pada v star maka definisi jadi switch jadi minus gitu ya oke ini berarti saya kerjakan do mu plus i q a mu ya pada ini ya min do mu plus i q a mu pada ini kita lihat bahwa disini do mu bekerja pada do nu v maka saya punya do mu do nu v oke do mu bekerja pada ini ya ada dua medan disitu kan berarti saya saya menarik gradien dari perkalian dua medan disitu a mu dikalikan v saya biarkan dulu seperti ini memudahkan baru sekarang ini dikalikan itu saya punya i q a mu do nu v ya kan dan terakhir ini kali itu adalah min q kuadrat a mu a nu v itu dari suku yang pertama sekarang dari suku yang kedua dari suku yang kedua saya tulis ini minus berarti do nu bekerja pada do mu v ini berarti do nu do mu bekerja pada v do nu bekerja pada ini maka ini jadi minus i q do nu bekerja pada a mu v ya kan ini minus i q bekerja pada ini ya minus i q a nu do mu v ya kan dan terakhir minus kali minus jadi minus sorry i kali i jadi minus jadi plus disini ya plus q kuadrat a nu a mu v oke ada yang bisa di cancel ada ada yang bisa di cancel ada yang di cancel adalah yang ini kan tadi kita lihat bahwa ini ini komutatif bisa saya cancel ada lagi yang belakang ya yang belakang karena a mu dan anu ini kan posisinya bisa dipertukarkan karena a mu maupun anu ini bukan matrix ya terhadap transformasi Lorentz mereka matrix tapi terhadap transformasi gauge mereka adalah angka bukan matrix ya ini bisa saya cancel lagi tinggal 4 suku yang saya evaluasi 4 suku yang saya evaluasi apa saja disini tinggal nah ini kalau saya buka turunannya eq eq do mu anu gitu ya ini saya kurung aja kalikan v ya ditambah eq anu do mu v ya kan jadi 2 suku ini adalah hasil dari ini 1 suku kedua ini saja ya ditambah ini eq a mu do mu v nah biar gak bingung ini saya tulis di bawah aja seperti sebelumnya ini eq do mu a mu v minus eq a mu do mu v oke lalu sekarang sukunya ini minus eq a mu do mu v nah sekarang anda bisa lihat bahwa ini bisa di cancel ada suku kedua eq anu d mu v dengan suku ke enam ya dan suku ketiga dengan suku kelima ya jadi jadi sekarang saya tinggal punya dua suku saja yaitu saya keluarkan eq nya ya maka disini jadi do mu a nu minus do nu a mu keduanya mengalihkan v nah tadi di ruas kanannya apa di ruas kanannya saya kembalikan bahwa ini komutator dari d mu koma d nu yang bekerja pada v maka ini eq tapi apa itu do mu a nu minus do nu a mu ini tidak lain daripada tensor kuan medan maxwell jadi f mu nu v disini anda bisa lihat kalau saya cabut kembali v nya maka saya punya relasi seperti ini jadi ini salah satu cara juga untuk mengkonstruksi suku kinetik dari medan gauge-nya dengan melakukan operasi komutator dari d mu dan d nu komparen derivatif dari teori yang bersangkutan oke saya rasa ini sudah cukup panjang video sinkronusnya jadi saya stop dulu sampai sini nanti saya coba lanjutkan lagi baik terima kasih atas perhatiannya kalau ada koreksi mohon dikabari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya stop share dulu